Halo co-friends, pada pembahasan kali ini, kita mendapatkan soal untuk mengetahui berat badan rata-rata seluruh siswa dan siswi. Jadi di sini, diketahui rata-rata berat siswi adalah 43 kg, kemudian rata-rata berat siswa adalah 47 kg, kemudian jumlah siswi sebanyak 12 orang, dan jumlah siswa sebanyak 13 orang. Kemudian, kita akan menggunakan rumus rata-rata siswi dikali dengan jumlah siswi, ditambah dengan rata-rata siswa, dikali dengan jumlah siswa, dibagi dengan jumlah siswi, ditambah dengan jumlah siswa. Kemudian kita masukkan semua angkanya ke dalam rumus, yaitu 43 dikali dengan 12, ditambah dengan 47, dikali dengan 13, dibagi dengan 12, ditambah dengan 13. Kita gunakan perkalian bersusun, 43 dikali dengan 12, 2 dikali 3 hasilnya adalah 6, kemudian 2 dikali 4 hasilnya adalah 8, kemudian 1 dikali 3 hasilnya adalah 3, dan 1 dikali 4 hasilnya adalah 4. Selanjutnya kita jumlahkan, dan hasilnya adalah 516, kemudian kita kalikan antara 47 dengan angka 13. 3 dikali 7 hasilnya adalah 21, kemudian 3 dikali 4 hasilnya adalah 12, ditambah 2 hasilnya adalah 14. Kemudian 1 dikali 7 hasilnya adalah 7, dan 1 dikali 4 hasilnya adalah 4. Selanjutnya kita jumlahkan, dan hasilnya adalah 611, sehingga bentuknya akan menjadi 516 ditambah dengan 611, dibagi dengan 12 ditambah dengan 13. Kemudian kita jumlahkan saja antara 516 dengan 611, dan hasilnya adalah 1127, kemudian 12 ditambah dengan 13, hasilnya adalah 25. Sehingga bentuknya akan menjadi 1127 dibagi dengan 25. Kita bagi saja dengan menggunakan pembagian bersusun, perkalian 25 yang mendekati angka 112 adalah 4, kemudian 4 dikali 25 hasilnya adalah 100, selanjutnya dikurang, dan sisanya adalah 12. Kemudian 7 turun ke bawah, perkalian 25 yang mendekati angka 127 adalah 5, kemudian 5 dikali 25 hasilnya adalah 125, selanjutnya dikurang, dan sisanya adalah 2. Kemudian kita tambahkan 0 di belakang, dan kita tambahkan koma, kemudian kita tambahkan 0 lagi, dan di atas kita tambahkan 0. 200 dibagi dengan 25 hasilnya adalah 8, kemudian 8 dikali 25 hasilnya adalah 200, selanjutnya dikurang, dan sisanya adalah 0. Jadi 1127 dibagi dengan 25 hasilnya adalah 45,08, dan jawabannya adalah yang C. Gimana kok friends? Mudah kan? Tetap semangat ya belajarnya, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.